Selamat siang dan kembali lagi bersama kami di UPS Tegal Podcast Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dan perlu sekali pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ataupun menara sumber dari selaku ketua Kimpunan Proti Informatika, yaitu rekan Nananda Agustihani. Selamat siang untuk para penonton dari Youtube Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer FTIK. Selamat siang, semoga kesehatan selalu mencertai kita semua. Amin. Ya, dari kami akan sedikit mencari tahu, sedikit mencari informasi juga, sedikit memberikan pertanyaan seputar kimpunan dari Proti Informatika tersebut. Ya, langsung saya sajukan saja ya pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama, kira-kira berapa jumlah dari mahasiswa yang ada di Proti Informatika pada saat ini? Ya, untuk jumlah mahasiswa Proti Informatika di UPS Tegal, itu memang untuk saat ini baru ada dua angkatan, yaitu angkatan 21 dan angkatan 22. Semester, untuk sekarang semester 2 dan semester 4. Jadi jumlahnya sekitar 160 untuk seluruh mahasiswa di Proti Informatika, itu yang terbagi jadi sekitar 50 lebih, 50 plus untuk angkatan pertama, yaitu angkatan 21. Lalu ada sekitar 100 lebih, 110 sampai 110, ada di angkatan 22, seperti itu. Jadi, Proti ini termasuk baru, jadi jumlah mahasiswanya pun masih sedikit, seperti itu. Ya, baik. Lalu, selama dalam periode saat ini, apa saja kegiatan yang biasanya atau sudah dilaksanakan oleh himpunan tersebut? Ya, untuk sampai sekarang ini, karena untuk kegiatan di himpunan, karena himpunan juga termasuk himpunan yang baru, Jadi, belum ada kegiatan yang besar seperti apa yang terkait dengan himpunan itu sendiri, karena kita juga baru merintis himpunan dari awal, seperti itu. Kita baru membangun dari mulai pengurusan, segala macam, dari mulai anggota-anggota, kita juga baru mengumpulkan-mengumpulkan anggota. Tapi, kita juga pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kegiatan umum di setiap himpunan, himpunan program studi, dan itu umum juga di universitas, seperti Makrab, ataupun Malam Keakrapan, atau bahasa lainnya juga LDK, latihan dasar kepemimpinan, ataupun latihan dasar organisasi, bagi mahasiswa baru yang setelah mengikuti PKKMB di tingkat universitas, maupun di tingkat fakultas, seperti itu. Jadi, kita juga sudah pernah melaksanakan itu untuk angkatan yang 22, dan sekaligus juga bagi kita sendiri angkatan 21, dan juga untuk kegiatan umum dan kegiatan umum, seperti itu. Ya, baik. Lalu, dalam suatu proji itu kan, pasti jumlahnya itu juga lebih agak banyak gitu ya, karena juga menyaput dari beberapa angkatan. Jadi, bagaimana ataupun prosedur pendaftaran, ataupun mungkin promosi dari himpunan, yang kiranya bisa menarik, ataupun dari angkatan yang baru agar ikut di himpunan? Ya, untuk seperti, mungkin seperti gimana usaha kita ya, untuk menarik anggota mungkin, ya dengan cara kita memasang, ataupun memasang pamflet segala macam, terkait dengan open recruitment, atau pendaftaran dari himpunan informatika ini, dan juga kita melakukan, istilahnya apa ya, busukan gitu, ke kelas-kelas, untuk angkatan yang di bawah kita, untuk supaya mau ikut ke himpunan informatika ini. Ya, baik. Lalu, apakah ada persyaratan tertentu, ataupun persyaratan khusus, untuk bergabung di himpunan tersebut? Ya, untuk persyaratan kita tidak menekankan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi memang kita tekankan dan kita harapkan untuk para mahasiswa yang ikut, yang mau ikut atau join ke himpunan mahasiswa informatika ini, ya dengan cara, dengan rela untuk kita sama-sama menghidupi organisasi, dan juga mau berkomitmen di organisasi ini, mau menjalankan organisasi ini, karena juga ini termasuk organisasi baru, di tingkat prodi informatika, jadi butuh penanganan khusus lah, butuh kerja khusus, ataupun butuh ekstra, untuk membangun dan mengembangkan kembunan mahasiswa di informatika ini. Lalu, tentunya di sini kan Mas Nanda ya, sebagai selaku ketua himpunan tersebut, jadi ingin bertanya sedikit, kira-kira bagaimana ya proses untuk pemilihan ketua himpunan mahasiswa informatika, pada saat melaksanakan pemilihan tersebut? Oke, jadi untuk pemilihan, sistem pemilihan ketua himpunan di informatika, ataupun memang yang saya yang mengalami, untuk waktu itu, karena saya juga baru anggota pertama, anggota 21, jadi baru semester 1 kayaknya, itu kan dari fakultas juga mengeluarkan surat keputusan, untuk surat edaran dan surat keputusan, untuk dari prodi informatika segera membuat atau merintis himpunan, jadi memang dari angkatan saya juga belum mengetahui apa itu himpunan, segala macam, tapi dari fakultas juga menekankan untuk segera dibuat lah, segera dipentuk himpunan mahasiswa informatika ini, jadi waktu itu memang kepengurusan memang secara mendadak lah seperti itu, memang sudah diedarkan sekitar, ya kita bikin kepengurusan itu sekitar 3 minggu atau 2 minggu setelah surat edaran itu, dari awalnya sih memang kita gak tahu mau gini gimana, seperti itu, tapi untuk akhirnya ya memang harus dibentuk, akhirnya dibentuk kepengurusan untuk dengan anggota dan pengurus dari mahasiswa angkatan 21, dan ketua juga, saya yang terpilih itu dibilih secara aklamasi atau secara langsung, karena menurut saat itu memang gak tahu ini yang mau jadi kedua siapa, akhirnya yang dipilih jadi ketua, ya munggu setelah kan akhirnya yang bisa terpilih saya seperti itu, Sangat luar biasa sekali ya, jadi lalu bagaimana ya, ini kan sangat luar biasa sekali, karena memulai dari awal ya, benar-benar membentuk dari nol sampai dengan sekarang, apa saja ya kira-kira tantangan yang dihadapi pada saat pembentukan ataupun membangun dari himpunan tersebut? Ya, untuk tantangan memang pasti kita sebagai ormawa ataupun mahasiswa yang berkeluti organisasi, itu pasti merasakan juga tantangan-tantangan dalam berorganisasi, itu namanya di kalikulah istilahnya dinamik berorganisasi, memang dari mulai keanggotaan seperti itu, dari mulai mungkin untuk orang-orang yang tidak biasa berkeluti organisasi memang agak susah, karena untuk rela, untuk ikhlas dia berkomitmen di organisasi memang agak susah, untuk orang-orang yang memang tidak biasa berkeluti organisasi seperti itu, ataupun yang memang anti organisasi, ataupun memang ikut organisasi itu gak tahu manfaatnya apa seperti itu, gak cari manfaatnya apa kan gak tahu gitu, memang susahnya itu disitu tentang kaderisasi keanggotaan, memang kurangnya minat dari para mahasiswa untuk ikut organisasi seperti itu, jadi memang tantangannya seperti itu untuk saat ini, memang minat dari mahasiswa juga kurang seperti itu, dan juga memang yang jadi tantangan juga masih kurangnya kualitas dari sumber daya manusianya tersendiri gitu, sumber daya anggotanya, ya memang itu berpengaruh juga untuk sebagai kinerja dari himpunan yang akan dijalankan ke depan, seperti itu. Baik, lalu tentunya diadabkannya atau dibenduknya sebuah organisasi ataupun himpunan ya, himpunan informatika tersebut, yang pastinya kan ada sebuah manfaat ataupun sesuatu yang nantinya sengaja dibuat, pasti ada tujuannya, jadi apa ya manfaat dari bergabung ke himpunan informatika tersebut? Ya, sebagai kita tahu memang himpunan kan sebagai padah juga kan untuk perkembangnya mahasiswa-mahasiswa program studi juga, ya sebagai wadah juga kita berkreasi segala macam juga agar kita tidak hanya mendapatkan ilmu atau pengalaman di akademik saja, tapi kita juga mendapatkan ilmu dan pengalaman di non-akademik seperti itu, karena juga nanti sebagai kita ikut organisasi juga itu akan berfungsi juga bermanfaat kita ketika turun di masyarakat segala macam untuk kita merasakan bagaimana dunia yang seperti dunia kerja atau dunia sosial seperti apa, melatih kita untuk bersosial segala macam, itu juga kita dapatkan di himpunan seperti itu, kita memanajemen waktu, manajemen diri, mendisiplinan diri seperti itu, melatih kinerja kita, melatih kedisiplinan kita, dan juga melatih meningkatkan sosialisme lah, sosialitas kita kepada masyarakat ataupun kita bersama sesama mahasiswa seperti itu. Baik, jadi untuk sampai saat ini, kira-kira dari awal kebendukan sampai dengan sekarang, program kerja atau hasil kerja dari himpunan mahasiswa indohomatika itu, yang saat ini sudah terlaksana itu apa ya? Ya, untuk program kerja sih, memang untuk sampai saat ini, yang seperti yang kita tadi bahas, dan saya juga pernah sudah sejawab tadi, memang program kerja kita belum melaksanakan seperti program kerja-program kerja yang seperti di himpunan-himpunan lain, kita juga masih mencari referensi, ataupun mencari relasi juga di himpunan lain, sebagai tempat kita belajar juga lah, terkait dengan himpunan itu seperti apa, dan informatika itu seperti apa, dan sekiranya program kerja yang relevan untuk kita jalankan di himpunan mahasiswa indohomatika di UPSD kali ini seperti apa. Ya baik, lalu kan karena ada sebuah hasil, pasti ada prosesnya juga ya, apa saja langkah yang diambil oleh himpunan mahasiswa informatika tersebut, mengatasi tantangan yang dilaluinya tersebut, agar berjalannya organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar? Ya, salah satu caranya juga kita meningkatkan, meningkatkan, itu yang paling penting ya, meningkatkan kualitas dari masing-masing individu juga, meningkatkan kualitas dari masing-masing anggota atau masing-masing kader di organisasi juga, itu juga sebagai ujung tombak nanti kan untuk arah kerak organisasi, segala macam seperti itu, dari mulai mengatakan diskusi-diskusi terkait dengan isu-isu, ataupun terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi nanti ke depan itu seperti apa, ya itu nanti kita diskusikan juga, kita cari langkah-langkahnya seperti apa, dan kita cari agar ya bisa nanti manfaat kita ke depan di organisasi itu seperti apa. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Lalu, apa saja ya kira-kira pandangan ke depan ya, perkiraan rencana kerja ataupun menghadapkan sebuah acara ataupun apa, yang akan dilaksanakan oleh impunan informatika ke depannya, jadi entah itu untuk bertahun ke depan ataupun selanjutnya. Ya, untuk rencana ke depan sih mungkin ya memang kita harus bergerak dari sekarang, seperti memikirkan dan melaksanakan juga, rencanakan untuk ke depannya seperti apa, arah-arah gerak organisasi, segala macam, kinerja organisasi kita akan dibawa kemana, itu progresi-progresi yang nanti kita rencanakan, apakah nanti akan terrealisasikan dengan baik atau tidak, seperti itu, dan ya itu secara-sara secaranya memang kita harus merancanakan terkait dengan program program bukaan bukaan yang nanti akan dilaksanakan oleh impunan dan nanti juga bermanfaat, kita mempunyai target, tiap-tiap program bukaan juga mempunyai target seperti untuk mahasiswa sendiri ataupun nanti untuk masyarakat, segala macam, itu sih, dan juga kita yang perlu ditekankan tadi tentang minatnya mahasiswa untuk organisasi, memang itu yang perlu kita benahi lagi, itu yang masih menjadi PR untuk kita semua, yang perlu diselesaikan untuk ke depan, seperti itu. Baik, dari saya juga dari sisi pertanyaan ya, terutama untuk kepada dari ketua impunan Mas Nanda ya, jadi begini, setiap seperti organisasi ataupun impunan kan pastinya ada, ataupun membutuhkan sesuatu yang diperlukan ya, seperti sarana dan persarana, ataupun apa itu yang untuk mendukung kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan dari saya, apakah sarana dan persarana yang telah disediakan sudah cukup untuk mendukung kegiatan tersebut? Ya, untuk sarana dan persarana memang hal yang vital, menurut saya, karena di dalam organisasi juga kita membutuhkan, ya sebagai penunjang kita berkegiatan di organisasi lah, sebagai sarana yang saya rasakan, yang kami rasakan selama sampai saat ini, ya memang saya rasa kurang, sangat kurang gitu loh. Dari mulai untuk impunan sendiri, otomatis kita juga butuh untuk kesekretariatan atau sekre, sebagai tempat kita mungkin kumpul, mungkin rapat untuk membahas apa agenda ke depan, untuk rapat-rapat mingguan atau rapat harian, rapat bulanan para anggota seperti itu, kalau kita tidak punya sekre juga akan susah gitu loh. Kita mau kumpul di mana kan juga bingung gitu, jadi itu juga mengganggu, bukan mengganggu, memang masih menjadi tantangan juga, masih menjadi PR juga untuk kita, bagaimana cara mengumpulkan anggota, kalau misalkan kita tidak punya tempat untuk berkumpul, ya oke memang bisa untuk di kelas-kelas atau segala macam, tapi kan itu tidak efektif gitu loh, untuk sebagai tempat berkumpul, dan juga untuk membahas terkait dengan impunan itu sendiri, ini kan tidak enak gitu loh. Seharusnya mungkin ya itu menjadi kritik juga ini, sebagai saya, sebagai ketua imunan, kritik juga untuk bagi pihak fakultas ataupun universitas, untuk bisa memberi fasilitas atau memberi dukungan, kepada mahasiswa-mahasiswa yang berkelutu organisasi, ataupun mahasiswa prodi itu, ya memang salah satu dukungnya dengan seperti itu, untuk memenuhi syarat dan prasarana yang kita butuhkan, untuk menjalankan organisasi, atau juga nanti keuntungan, dan ataupun manfaatnya juga untuk mahasiswa prodi itu sendiri gitu loh, jadi memang kita yang butuhkan memang, untuk saat ini seperti itu, seperti segre, ataupun mungkin itu untuk impunan, tapi ada juga yang untuk sebagai pembelajaran atau perkuliahan, memang dari mahasiswa juga merasa agak kekurangan, terkait dengan fasilitas, seperti lab atau segala macam, memang agak kekurangan, dan juga itu menjadi kritik, dan semoga didengarkan oleh para pihak, ya fakultas ataupun universitas, untuk lebih memperhatikan keadaan di tiap-tiap program studi, itu ada kekurangan-kekurangan, ataupun kehamatan-kehamatan seperti apa, mohon diperhatikan, itu juga, kita juga berhak mendapatkan hak-hak kita sendiri, yang sudah, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, juga kita harus mendapatkan hak kita sendiri, seperti itu, itu sih yang hal-hal tantangan-tantangan, ataupun sebagai kritik dan saran untuk pihak universitas, ataupun pihak fakultas, yang memang itu dari hibunan atau berkomunikasi sendiri, yang merasakan seperti itu. Ya, baik. Lalu, berjalannya hiburan ini, dari, dibentuk sampai dengan sekarang, apakah sudah sering melaksanakan kerjasama dengan, hiburan dari produk lain, ataupun fakultas lain? Ya, untuk kerjasama, sudah, dari mulai, dibentuknya, himpunan, informatika ini, pasti kita, apa namanya ya, melakukan kerjasama, ataupun sharing-sharing, kita belajar juga, dari himpunan-pulnti lain, terutama di, di fakultas, dan di fakultas teknik, seperti di himpunan, mahasiswa teknik industri, mahasiswa teknik mesin, dan himpunan mahasiswa teknik sipil, itu juga menjadi satu keluarga kita, di fakultas teknik, kita menjadi satu keluarga, dan, memang tempat berkelusa, tempat kita, apa, kita bertanya, untuk himpunan itu, seperti apa, atau segala macam, itu juga menjadi tempat, kita belajar juga, para senior-senior kita, para kakak tingkat kita, di himpunan-himpunan lain, dan di prodi lain, itu juga menjadi tempat kita belajar, mereka juga, sudah banyak, mengajarkan kita, banyak hal, terkait dengan himpunan, atau terkait dengan body, itu juga, saya juga berterima kasih juga, atas nama, himpunan saya, dan, di program studi informatika, berterima kasih atas, bantuan, dan, ilmu yang diberikan, kepada kami, himpunan mahasiswa informatika, selama, dari awal, memuduk himpunan, sampai sekarang ini, seperti itu, untuk, sebagai penyantap mongkas ya, pertanyaan terakhir, kira-kira, bagaimana pendapat, ataupun, harapan ke depannya ya, untuk, himpunan, dari program studi informatika, saat ini, ya, harapannya sih, himpunan kita, bisa berjalan dengan, lancar, seperti itu, bisa berjalan dengan normal, seperti para, seperti himpunan-himbunan yang lain, kita bisa melaksanakan program kerja, kita bisa, lakukan, kinerja, kinerja organisasi yang baik, dan juga mendapatkan, benefit gitu, ketika kita, bergabung di organisasi ini, ada, benefit yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, pengalaman yang kita dapatkan, ketika bergabung di organisasi ini, dan juga, saya berharap memang, dengan dirintisnya, organisasi ini, ya, sebagai, nilai plus juga lah, untuk, kita, sebagai, mahasiswa, informatika, karena, memang dari awal, kita merintis organisasi ini, kita belajar, mulai belajar dari nol, sampai, nanti, semoga kita, bisa, bersanding, dan, bisa, apa, menyanding, bersanding dengan, organisasi lain, atau, himpunan-himbunan lain juga, kita bersyukur, sampai saat itu, jadi, itu sih yang, saya harapkan, untuk ke depan. Ya, sangat luar biasa sekali ya, mulai dari, pertanyaan, ataupun penjelasan, yang telah disampaikan oleh, Mas Nanda, selaku, ketua himpunan, dari program studi, informatika, saya, bisa saya simpulkan, memang, perjalanan, dari awal, dibenduknya, sebuah organisasi, ataupun, himpunan itu, memang sangat sulit, karena memang juga, masih, merintis ya, masih merintis dari awal, benar-benar dari awal, dimana, diawali bentuk, sampai dengan sekarang, mulai dari, kesulitan-kesulitan, yang dialami, ataupun, ambatan dan sebagainya, dan, bersyukur, saat ini, masih bisa berjalan dengan lancar, dan semoga, dari saya sendiri, harapan ke depannya pun, himpunan, bisa tetap berjalan dengan lancar, atau, mungkin, bahkan bisa lebih berkembang lagi, berkembang lagi pesat, untuk ke depannya. Ya, sekian dari saya, barang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih.